Intro Aktris Glenca Cisara kini tengah naik daun dan sukses menjadi pesinetron papan atas tanah air. Parasnya yang cantik dan kemampuan akting yang memukau membuat namanya melejit dan semakin dikenal usai bermain di sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron Ikatan Cinta, wanita 27 tahun itu didapuk sebagai pemeran antagonis bernama Elsa. Di sana ia beradu akting dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Baru-baru ini Glenca Cisara resmi menikah dengan kekasihnya yang juga lawan mainnya di Ikatan Cinta yakni Randy John. Berikut profil lengkap Glenca Cisara. Glenca Cisara lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1995. Pesinetron yang baru menikah dengan Randy John itu tak asing lagi di dunia hiburan. Rupanya bakat Glenca Cisara diturunkan dari sang ayah yakni Rudi Cisara yang merupakan penyanyi rock di era 1990-an. Sementara ibunya adalah seorang model. Glenca Cisara diketahui juga merupakan keponakan dari artis popi bunga. Glenca Cisara mengawali karirnya sebagai penyanyi dan kemudian melebarkan sayap ke dunia aktif. Sebelum merambah ke dunia seni peran, Glenca Cisara mengawali karir sebagai penyanyi dan merilis single berjudul Pemuda Banyak Mulut pada 2012. Glenca Cisara diketahui juga sempat membentuk grup duo vokal dua anjels bersama Cleopatra Jabri, mantan anggota JKT48. Kemudian Glenca Cisara mulai melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dan memulai debutnya bermain sinetron pada 2014 berjudul Aku Anak Indonesia yang berperan sebagai Tasya. Di tahun selanjutnya, Glenca Cisara berkesempatan bermain film layar lebar dan membintangi film Catatan Akhir Kuliah dan film bergenre horor dihantui guna-guna. Kemudian film Yowis Band 2018 dan Yowis Band 2 2019 Selain sinetron dan film, Glenca Cisara tercatat juga pernah bermain FTV di antaranya, yaitu Kepentok Cinta Long Distance 2017, Tersengat Cinta Sepeda Listrik 2018, dan Gebetan VS Selingkuhan 2019. Nama Glenca Cisara semakin melejit saat ia membintangi sinetron Ikatan Cinta dengan berperan sebagai karakter antagonis bernama Elsa. Berkat aktingnya di Ikatan Cinta, Glenca Cisara menerima penghargaan di Ajang Indonesian Drama Series Wear 2021 dan memenangkan kategori pemeran antagonis untuk drama series terfavorit. Terima kasih telah menonton!